Terima kasih telah menonton! 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 bersama dengan dokter Wiono Hadi ya kita ngebahas tentang masalah gangguan pendengaran pada lansia sekali lagi kalau ada nanti ingin bertanya bisa bergabung di 08 11 304 9800 atau lain telepon 03173 27102 dokter Hadi sudah bisa mendengar suara saya dokter sudah saya panggilnya dokter saya panggil dokter Wiono saja ya dokter sebelum kita berbicara spesifik tentang topik bahasan kita hari ini mungkin sebagai basic awal pemahaman kepada masyarakat luas yang dimaksud dengan gangguan pendengaran ini apa dokter sebenarnya oke baik mas jadi para pendengar sekalian bahwa gangguan pendengaran ini adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami penurunan kemampuan pendengar kalau kita misalnya dengan tes pendengaran itu ada tingkat desibel jadi kalau itu lebih dari 25 disibel dia akan terjadi namanya gangguan pendengaran jadi kita lawan bicara harus menyampaikan suara yang lebih keras sehingga yang bersangkutan bisa baru bisa mendengar kenapa gangguan pendengaran ini bisa terjadi dok sebenarnya baik eh gangguan pendengaran itu bisa terjadi kalau hantaran suara yang masuk ke dalam telinga yang akan nanti akan dilanjutkan ke dalam secara pendengarannya akan terganggu mungkin sebelum kita jauh membahas mungkin saya akan sampaikan dulu mengenai organ-organ pendengaran yang kita miliki baiknya telinga itu dibagi menjadi tiga yang pertama bagian luar itu mulai dari daun telinga sampai ke gendang telinga kemudian telinga bagian tengah itu adalah rongga yang berisi tulang-tulang pendengaran itu bagian tengah telinga nah kemudian yang telinga dalam itu adalah tempat saraf pendengaran yang rumah siput itu dan seterusnya sampai ke saraf pendengaran nah apabila suara yang masuk ke dalam telinga kita mengalami hambatan diantara ketiganya itu bisa di telinga luarnya saja bisa di telinga tengah atau di telinga dalam atau campuran ke semuanya hmm oke ya jadi gangguan bisa bersifat tunggal pada salah satu bagian telinga atau mungkin gangguan bersama dari setiap bagian telinga begitu ya dokter ya oke baik nah kalau itu tadi bagian bagian apa bagian-bagian dalam organ tubuh telinga kemudian ini dok cukup menarik kok bisa ya pendengaran itu mengalami gangguan gitu kenapa itu ya baik sebenarnya sudah saya selesai tadi bahwa ada hambatan di ketiga komponen telinga tadi nah hambatan jadi gini secara prinsip gangguan pendengaran ada tiga yang pertama adalah gangguan produksi suara itu apabila terjadi gangguan pada telinga luar dan telinga tengah terus kemudian ada gangguan pendengaran yang sifatnya ada sensor neural itu adalah gangguan pendengaran yang disebabkan karena sarap pendengaran yang terganggu nah kalau misalnya yang terganggu adalah telinga luar itu yang paling banyak disebabkan karena kotoran telinga kita biasa sebut serumen kalau pada orang Surabaya biasanya yang kita sebut cukel batu mungkin iya iya betul dok betul itu adalah penyebab tersering yang terjadi di semua usia baik bisa muda dewasa muda maupun orang tua itu cukup banyak nah terus kemudian kalau di telinga tengah pada umumnya ini adalah karena penyakit infeksi terus kemudian kalau di telinga dalam memang ada beberapa hal yang pertama bisa disebabkan karena pajanan suara yang keras yang dalam waktu yang lama bisa juga kalau pada orang tua itu pada umumnya ya karena faktor usia itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran yang sifatnya adalah gangguan sarap sehingga juga terjadi hambatan antaran suara yang diterima oleh otak kita sehingga kemampuannya akan menurun dokter bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa oh kayaknya aku mengalami gangguan pendengaran nih apa karena ada orang ngomong kita nggak dengar sementara lingkuan di sekitar kita juga cukup bising apa itu bisa menjadi parameter dok itu bisa salah satu mas salah satu jadi kalau memang gangguan pendengaran itu bisa pada kedua telinga maupun di salah satu ya kalau misalnya gangguan telinga pada salah satu telinga mungkin akan lebih mudah karena rasanya telinga kita menjadi tidak stereo satu kanan misalnya baik satu kiri tetapi memang kalau dua-duanya yang terganggu tentu pada umumnya kalau kita bicara dengan orang lain itu biasanya kita agak kesulitan menerima jadi biasanya secara otomatis kita ataupun lawan bicara kita sudah mulai mengerti wah ini kelihatannya ada gangguan pendengaran itu kalau pada kondisi dimana kita belum melakukan pemeriksaan apa-apa ya ya baru setelah itu kalau kita ke dokter nanti kita akan periksa lebih lanjut lebih detail jangka kita bisa tentukan lokasi gangguannya dimana dok adakah adakah hal yang bisa maksud saya sebelum kita ke dokter adakah hal yang bisa dilakukan di rumah oleh sahabat sonora untuk mendeteksi gangguan kita ini sebenarnya pendengar kita sebenarnya bermasalah atau terganggu nggak misalnya dengan latihan apa saya dengar katanya gampang caranya dengan di sekian jarak tertentu sekian meter masih dengar suara orang nggak betul nggak sih dok itu atau bahannya mitos dok betul jadi ada yang kita biasa kalau pada pemeriksaan itu ada namanya tes bisik tes bisik itu kita berjarak antara yang memberi suara dengan yang mendengar itu sekitar 6 meter tetapi ini ya kita lakukan dengan berbisik ya bisik kemudian kita kita lakukan satu persatu misalnya telinga kanan kita mau periksa telinga kiri kita tutup dulu terus kemudian orang itu kita berikan suara nanti dia dengar apa nggak dan itu sebenarnya bisa dan itu bisa dilakukan di rumah tetapi pada umumnya di rumah sakit juga akan dilakukan itu dengan nanti dalam 6 meter tidak bisa mendengar dia akan kita suruh masuk satu meter satu meter sampai penderita ini mendengar suara dengan jelas kita berikan suara sebanyak 10 kata nanti berapa kata yang bisa ditirukan dok cukup menarik tadi ketika bahasan bahwa masalah gangguan pendengaran ini bisa terjadi pada rate usia berapapun saya kemudian ketika dikaitkan atau dikorelasikan dengan dilanjut usia yang memang secara fungsi organ tubuh menurun gitu ya nah untuk lansia dok yang dasarnya waktu masih muda sudah mengalami gangguan pendengaran kemudian di lanjut usia organ pendengaran juga menurun nah ini lebih komplek kan kasusnya dok nah secara tingkat kesembuhan lebih gampang mana dok yang masih mudanya nggak pernah mengalami masalah pendengaran kemudian sepuh dengan yang mereka yang masih muda sudah masalah pendengaran kemudian sepuh dok ya begini sebenarnya untuk penanganan gangguan pendengaran memang usia cukup berpengaruh oh gitu tapi ya tetapi memang yang lebih berpengaruh adalah jenis gangguan pendengarannya gangguan pendengaran kan ada dua namanya tulik konduksi nah konduksi ini adalah hantaran udara yang masuk suara mengikuti hantaran udara dan kemudian yang sensorineural itu saraf biasanya hantaran suara akan melalui tulang-tulang tengkorak kita nah pada umum yang disebabkan oleh gangguan di saraf kita nah kalau misalnya ketukannya adalah gangguan konduksi itu pada umumnya lebih mudah kita atasi kalau memang itu adalah kotor ya kita bersihkan kalau ada infeksi di telinga tengah kita sembuhkan kemudian bagaimana gendang telinganya kalau memang itu ada lubang itu kita bisa istilah gampangannya ya itu ditembel ke gendang telinganya karena itu semua dia akan naik oke tetapi kalau misalnya gangguan pendengaran itu dalam hal ini penyebabnya adalah gangguan saraf mulai dari kecil ya tentu ini akan berdampak yang terus terang agak sulit penanganannya pada umumnya kalau itu gangguan saraf pada umumnya kita bisa bantu hanya dengan alat bantu dengar dokter sebelum kita membahas ke pertanyaan selanjutnya sudah ada pendengar yang bergabung di line telepon kita coba sapa dulu ya dok ya halo selamat pagi pagi Pak Andre wah ini namanya Mas Surya Mas Jeffrey Mas Dewa apa kabar Surya atau Kondi Mas? saya tersakti loh Mas Dewa Dewa Surya lah oke Mas Dewa ini ada dokter Wiono Hadi T.H.T. monggo spesialis T.H.T. atau umumnya dokter? ya T.H.T dong spesialis T.H.T. biasanya kalau di jalan tuh T.H.T di jalan ya oh hati-hati Mas beda lagi mau tanya apa nih Mas Mondo ya mengenai tadi kan gangguan pendengaran ya sebelum masuk ke sana saya ada pertanyaan ini Mas Andre soal membersihkan kotoran telinga oke itu kan biasanya kan ada yang spa-spa salon-salon yang pakai perawatan di asap-asap tuh deh tau ya hmmm candle light oke candle ini candle ear ya candle ear candle oke jadi ngering terus bluk jatuh itu efektif gak sih seperti itu apakah masih ada sisa itu kan orang kan cuma wah ini apa yang mahal ini nah menurut dokter itu gimana apakah boleh tetapi masih harus dibersihkan atau gimana karena ini kan termasuk dikasih ini kan gak di medis ini masalahnya lalu kedua membersihkan sendiri itu aman kah dok karena saya sampai sekarang pun saya kalau membersihkan nunggu ke dokter THT tapi sekarang di pandemik ya absen ini gak jadi ke dokter-dokter sama sekali ya tapi kok saya pernah punya teman termasuk ayah saya itu jarang bersihkan telinga tapi kadang kotorannya bisa keluar sendiri dok gitu loh tapi kok di anaknya gak bisa harusnya kan satu keturunan genetiknya gitu jadi kadang ada yang harus dibersihkan ada yang ternyata bisa keluar sendiri ya itu kenapa dok seperti itu apakah manusianya beda atau ada cairan khusus yang bisa ini jadi gimana gitu ya terus ada lagi mas Andri membersihkan pakai sekarang ini lagi juga trend di apotek itu iklan-iklan itu pakai minyak apa gitu ya ditetesin dulu tetes apa drop-drop irta apa gitu terus kalau nanti kotorannya bisa keluar sendiri nah itu apakah juga efektif juga kalau pakai drop itu saya lebih percaya ke dokter biasanya kalau ke dokter tuh dokter sampai sampai gini sampai sebel ini kok kotoran kayak batu ya sampai disemprot pakai air panas disautik gitu loh oke tapi dokter tahu ya tindakan seperti itu jadi gimana dok ya seperti ini baik terima kasih mas Andri selamat pagi selamat pagi dok ini ada pertanyaan cukup menarik yang mungkin juga menjadi pertanyaan masyarakat umum terapi ear candle yang pertama itu dok recommended gak dalam dunia medis sebenarnya itu benar gak sih gitu loh ini pertanyaan yang sangat menarik mas ini memang banyak sekali masyarakat yang menanyakan tentang ear candle ear candle ini memang hanya memberikan seperti apa ya yang panas yang apa namanya seperti di contoh itu ya itu dalam pengalaman bahkan di dalam penelitian ini sudah dilakukan penelitian di seluruh dunia mas itu tidak efektif jadi kotoran yang ada di dalam telinga kita gak akan keluar memang kesannya bahwa di alat yang dibakar itu kesannya ada kotoran yang ada residu gitu kan kalau habis dipotong iya tapi itu sebenarnya bukan kotoran yang dari telinga oh gitu karena iya bukan jadi tidak efektif penggunaan ear candle baik lebih baik nanti lebih ke dokter untuk dikeluarkan baik bahkan ear candle ini cukup banyak efek samping yang terjadi dan saya juga sering ketemu itu adalah seperti luka bakar malahan jadi memang gak sampai melepuh tetapi jadi nyeri karena efek panasnya oke oke jadi lebih baik nanti ke dokter baik ear candle tidak efektif pertanyaan yang kedua tadi dari mas Dewa adalah kok ada orang yang kotoran telinganya bisa keluar sendiri tapi ada orang yang harus dikeluarin nah ini dipengaruhi apa kepadatan kotoran telinga atau memang ada semacam apa ya telinganya kadangkala kan mengeluarkan semacam minyak gitu ya betul gak sih dok betul nah apa karena yang minim jumlah minyaknya itu sehingga cukup sulit keluarnya atau gimana sih dok sebenarnya kotoran telinga ini juga bermanfaat untuk untuk tubuh kita biasanya memang bentuknya seperti minyak agak kecoklatan tetapi memang masing-masing orang itu produksinya berbeda-beda mas ada yang cuma sedikit ada yang agak keras nah pada umumnya memang secara anatomi dan fisiologis itu seharusnya bisa keluar sendiri kalau memang dalam kondisi yang sudah memang harus keluar baik tetapi pada orang-orang tertentu dimana produksinya banyak itu tidak tidak bisa keluar tidak akan menumpuk dan akan penuh nah situasi yang seperti itu yang perlu pertolongan untuk dibantu dikeluarkan yang terjadi di masyarakat seringkali memang karena punya kebiasaan untuk bersih-bersih telinga itu waktu menggunakan kartenbat pada umumnya kartenbat itu sebagian keluar sebagian kedorong mas oh gitu jadi secara bertahap dia akan kedorong-kedorong sehingga dia masuk dan padat kedalam oke kena ujungnya kartenbat itu tadi ya betul karena ujung kartenbat nya kan besar betul hampir-hampir sampai apa namanya memenuhi diameter yang telinga ya jadi lebih sebagian yang di luar-keluar yang agak ke dalam kedorong itu yang nanti kadang malah menimbulkan gangguan pendengaran yang karena dia padat ya dia lebih menurunan pendengarannya lebih berat tapi kalau seperti ini bisa sih nanti dikeluarkan jadi yang keluar sendiri dan gak keluar sendiri itu faktor penyebabnya kepadatan kotoran dan juga lubrikan yang ada di telinga itu kadarnya dikit atau banyak itu ya dok ya setiap orang beda ya dok ya berbeda-beda baik pertanyaan ketiga tadi dari mas Dewa dok kan lagi banyak nih di pasaran obat tetes telinga yang konon bisa mengeluarkan kotoran telinga sendiri nah ini mohon juga di edukasi nih sahabat sonora emang dalam medis penanganan masalah telinga ini dokter juga menggunakan metode obat tetes telinga gitu ya dunia medis dok betul ya obat tetes telinga ini manfaatnya sebenarnya hanya untuk melunakan mas oh gitu kalau misalnya pasien ini datang dalam kondisi telinga yang penuh kotoran nah itu nanti tergantung konsistensinya dia lunak atau keras kalau dia lunak memang kita bisa langsung kita semprot air hangat seperti yang disampaikan masnya tadi nah itu bisa keluar tapi kadangkala ada yang sangat keras kadang seperti batu mas kita kita pukul-pukul dikit sampai susaranya kita kelotok gitu ya dan itu kalau misalnya selain keras dia melengket sekali di liang telinga yang tidak bisa langsung diambil nah itu kita teteskan obat tetes untuk melunakan tapi kalau memang apa namanya pada umumnya sih tidak bisa keluar semua mas yang bisa kadang-kadang meleleh keluar itu pada umumnya yang pada permukaannya biasanya hanya lunak nanti akan kita bantu untuk disemprot kandungan obat tetes itu apa sih dok kalau boleh tahu bagaimana mas kandungan obat tetes itu biasanya apa ya kandung kandungannya yang prinsipnya untuk melunakan saja mas ada ada cet kimianya ada tetapi memang prinsipnya fungsinya untuk melunakan apa bisa dipakai oleh setiap orang untuk mereka yang telinganya sensitif bisa juga pakai obat tetes telinga itu dok seperti apa namanya obat-obat yang lain tentu ada istilahnya peringatan-peringatan kalau misalnya ada orang-orang yang sensitif dimana kalau tetes itu dia alergi timbul pengkap ya itu sebagainya tidak tidak digunakan itu tidak gunakan tapi kalau tapi jarang orang-orang dengan alergi terhadap tetes telinga yang untuk melunakan ya mas jadi disini tetes telinga itu akan berbeda-beda maksud saya tidak semua tetes telinga bisa dipakai untuk melunakan oh iya baik ada tetes telinga yang memang fungsi yang itu melunakan ada yang dipakai untuk melakukan pengobatan terhadap infeksi telinga luar ada yang untuk telinga tengah itu ada jadi untuk infeksi dan untuk melunakan baik intinya ketika menggunakan tetes apa telinga yang sifatnya melunakan itu belum tentu semua kotoran juga bisa terangkut keluar tetap harus menggunakan alat bantu yang dokter punya gitu ya jadi namanya spooling jadi seperti mas yang tanya tadi biasa ke dokter nanti biasanya memang disemprotkan air hangat untuk supaya nanti kotorannya bisa dibantu untuk keluar semoga bisa terjawab mas Dewa ya baik dok kita ke perbincangan selanjutnya saya cukup apa tertarik dengan dengan bahasan kita selanjutnya ini ya terus terang ini baru pertama kali saya dengar presbikusis nah apa ini dok saya baru dengar pertama kali ini dok istilah presbikusis penyakit ini apa atau apa sebenarnya dok baik presbikusis ini sebenarnya ketulian jenisnya ada ketulisaraf yang terjadi pada usia lanjut oke pada umumnya di atas 65 tahun itu yang umum tetapi bisa juga orang yang lebih muda terkena ini tergantung dari apakah ada faktor lain yang bisa menyebabkan gangguan pendengarannya tetapi prinsipnya adalah gangguan pendengaran tipe syarah berarti gangguan syarah pendengarannya yang diterita oleh orang tua oke baik sifatnya berarti lebih permanen daripada gangguan pendengaran yang hanya karena ada kotoran oh betul mas jadi seperti ini yang disampaikan di awal bahwa kalau gangguan pendengarannya adalah sifatnya gangguan disarah pendengaran pada umumnya adalah gangguannya sifatnya menetap ya nah kalau pada presbikusis ini karena proses penuaan ya istilahnya proses degenerasi organ jadi tentu dalam ini tidak organ syarah ini tidak bisa diremajakan lagi oh gitu sehingga iya baik pendengarannya sebaiknya ya memang itu nanti ada penanganan tersendiri yang akan berbeda dengan penanganan kalau ada kotoran baik dok kalau tadi gejala gangguan pendengar yang lain gejalanya sudah kelihatan kalau khusus untuk presbikusis ini gejalanya seperti apa biasanya pada umumnya sama sama ya disampaikan di depan nah presbikusis ini biasanya terjadinya dua-duanya mas oh dua enggak satu telinga karena proses degenerasi kanan kirinya pendengarannya menurun bersamaan banyak nah gejala yang sering dialami pada umumnya komunikasi di rumah mas komunikasi di rumah dengan anggota keluarga itu agak terganggu atau kalau orang tersebut nonton tv pada umumnya yang biasanya ketahui itu waktu nonton tv dia butuh volume yang lebih besar dibanding yang lain biasanya anak-anaknya waduh ini bapak atau ibu ini kok kalau nonton tv kok volumenya butuh kalau orang yang masih muda butuh volume 5 dia mungkin butuh volume 8 yang kedua kalau komunikasi harus berteriak itu yang pada umumnya kalau sudah ketemu anggota keluarga yang seperti itu sebaiknya diperiksakan untuk memastikan apakah memang ada presbikusis ini atau tidak kemudian tindakan medis untuk mereka yang sudah mengalami lanjut usia kemudian mengalami presbikusis ini biasanya tindakan medisnya atau pengobatannya seperti apa dok karena sifatnya permanen jadi kita pengobatannya yang pertama kita akan menggunakan alat bantu dengar tetapi kita juga harus menangani penyakit-penyakit penyerta yang memperberat contohnya adanya diabetes diabetes jadi penyakit-penyakit itu merupakan salah satu penyebab terjadinya presbikusis ini pada usia yang lebih muda misalnya kalau pada yang tanpa diabetes 65 tahun ke atas mungkin pada yang dengan diabetes itu bisa diusia 55 tahun atau 50 tahun ini sudah mulai menurun itu tentu penanganan diabetesnya juga harus diperhatikan kemudian kolesterol kemudian hipertensi itu juga mempercepat munculnya baik dok ada pertanyaan menarik dari Ibu Rohmah di Mojokerto selamat pagi dokter dan sonora kebetulan saya tinggal bersama ibu saya yang sudah sepuh usianya 78 tahun dan memang betul mengalami gangguan pendengaran cuma yang saya ingin tanyakan saya pernah dengar mohon penjelasannya ini benar atau hoax fakta atau bukan katanya konon semakin banyak mengkonsumsi obat-obat semakin akan mempengaruhi pendengaran juga lama-lama bagaimana mohon penjelasannya dok ya baik memang ada beberapa obat yang dapat menurunkan pendengaran itu memang ada tetapi jarang mas yang seperti itu ya bahkan memang seringkali ada pertanyaan kebetulan orang ini ada diabetes ada hipertensi yang minum obat terus-menerus khawatir obatnya itu menyebabkan gangguan pendengaran tetapi pada umumnya obat-obat yang diabetes hipertensi itu biasanya tidak tetapi memang ada obat-obat yang menyebabkan itu contohnya misalnya kina kina itu biasanya obat malaria tetapi di tempat kita kan sekarang tidak ada karena malaria tidak ada di Surabaya jadi kita tidak memakai itu tapi juga ada lagi obat-obat tertentu antibiotik tertentu itu bisa yang apa namanya menyebabkan itu terus kemudian juga ada lagi obat-obat tetes telinga tertentu itu juga kalau dipakai dalam jangka panjang juga bisa mengganggu pendengaran jadi kalau misalnya sakit telinga tidak harus otomatis menggunakan tetes telinga karena kalau menggunakan yang jangka waktu yang lama dengan obat tertentu jadi tidak semua tetes telinga itu bisa mengganggu pendengaran jadi ada yang mengganggu ada yang tidak untuk lansia yang mengalami presbikusis dan ada komorbit atau penyakit penyerta yang menjadi faktor pencetusnya berarti tindakan medisnya harus dua juga ya mengatasi penyakit komorbitnya dan juga mengatasi masalah presbikusis ini ya betul mas betul sekali dua-duanya harus diatangani kalau enggak misalnya diabetes misalnya itu dengan gula darah yang tidak terkontrol ya tentu itu akan sangat mempercepat terjadinya presbikusis bahkan nanti mungkin bisa sampai keuntungan total tetapi kalau nanti gula darah terkontrol dengan baik itu minimal tidak terlalu progresif penurunan pendengarannya dok tadi kan salah satu solusi atau tindakan medis untuk mengatasi yang sepus-sepus dengan alami presbikusis ini dengan menggunakan alat bantu dengar gitu kan nah dalam kondisi seberapa persen alat bantu dengar ini akan membantu apakah mengembalikan 100 persen dia bisa mendengar seperti semula atau hanya sekian persen begini alat bantu dengar ini memang ada powernya mas kekuatannya jadi ada untuk gangguan pendengaran sedang dan sangat berat dan sangat berat nah ini nanti sebelum dilakukan pemasangan alat bantu dengar penggunaannya kita lakukan tes pendengaran dulu jadi memang gangguan pendengaran itu ada jadi kalau kita klasifikasikan untuk pendengaran itu kalau normal itu orang bisa mendengar antara 0 sampai 25 desibel kalau misalnya orang ini bisa mendengar lebih keras misalnya antara 25 sampai 40 itu gangguan pendengarannya ringan 40 sampai 60 itu sedang dan di bawah 60 adalah berat di bawah 90 itu sangat berat atau dikatakan sebagai tulis total nah kita golongannya pada pasien ini termasuk klasifikasinya yang mana itu nanti alat bantu dengarnya akan kita berikan sesuai dengan klasifikasi penurunan pendengarannya dan memang gangguan apa namanya alat bantu dengar ini selama ini pengalaman tidak bisa kembali normal dalam arti ini ya apa namanya clear seperti sebelumnya waktu masih muda biasanya tidak seperti itu tetapi lumayan membantu sehingga komunikasi lebih baik tetapi kalau misalnya pada gangguan pendengaran antara sedang berat itu pada umumnya hampir mencapai normal mas tapi kalau sudah sampai ke tulis sangat berat atau total itu memang seringkali alat bantu dengar juga tidak memberi manfaat karena ya tidak dia tidak mampu mengangkat jadi penderita tetap tidak bisa mendengar jadi penggolongan nanti yang kita harus pastikan jadi intinya membantu tetapi tidak memulihkan seperti pendengaran 100% sebelum mengalami masalah gagat kita kembali ke WA dok ini ada Bapak Roy di Rewin Surabaya saya ini mengalami saya usianya 72 tahun sudah sepuh saya ini punya permasalahan robek kendang telinga katanya dok jadi kendang telinganya robek dok ya pakai alat bantu saya sudah ganti alat bantu dengar sampai 3 kali kok tetap tidak ada bedanya terus saya harus solusinya bagaimana katanya dok bagaimana nih dok baik jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak ini harus dipastikan gangguan pendengarannya sampai tergolong yang mana kalau memang sangat berat dengan gangguan apa namanya kendang telinganya yang robek tetapi pada prinsipnya adalah satu jenis gangguan pendengarannya kedua berapa derajatnya jenisnya adalah gangguan saraf dan derajatnya berat dan sangat berat memang seringkali alat bantu dengar tidak membantu atau membantu cuma sedikit nah salah satu cara yang bisa dipakai adalah belajar menggunakan lip reading mas jadi membaca gerak pipir oke iya ini memang tidak terlalu menyenangkan tetapi salah satu yang bisa kita pakai itu adalah itu oke baik 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 dok kita harus break dulu untuk beberapa iklan nanti di segmen selanjutnya sahabat sonda kita akan membahas masalah gangguan pendengaran yang khusus spesifik yang presbikusis ini yang terjadi pada lansia karena gangguan saraf karena penurunan fungsi organ pendengaran nah tentu saja kita sebagai apa ya caregiver orang yang tinggal sama lansia mungkin ada orang tua kita yang seput tinggal sama kita kita harus bagaimana menyikapinya nanti akan ada tips dari dokter Wiyono yang akan disampaikan di segmen selanjutnya jadi jangan kemana-mana tetap di Halti Talk kita akan kembali lagi setelah yang saat ini masih ada dengarkan Halti Talk hanya di Sonora Surabaya KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group di antaranya Harian Kompas Kompas TV Kompas.com Kompas.id Tribun Network Harian Kontan dan Grid.id KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi lagu dan konten yang diberikan kepada para pendengar Selain itu KG Radio Network juga mengedepankan tiga nilai dalam penayangannya Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang diberikan akan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat Nilai kedua adalah Optimism karena semua konten yang ditayangkan bertujuan untuk membangkitkan Optimism dan juga harapan yang baik Beneficial menjadi nilai ketiga yang diterapkan karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya Dengan komitmen yang kuat KG Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya melalui setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital baik di media sosial aplikasi maupun melalui website sonora.id mau kemana nih pagi-pagi gini jogging dong yuk ikut ogah males keringetan ya elah keringetan itu sehat kali bisa membuang racun dari dalam tubuh terus kalau dehidrasi gimana gak bakal dehidrasi lah nih gue selalu bawa cheers alkaline powered kalau pas jogging cheers alkaline powered gak cuma air mineral biasa kandungan alkaline dengan pH up to 8,5 membantu tubuh terhidrasi maksimal jadi badan segar sepanjang hari dan gak bakal dehidrasi dengan cheers alkaline powered gue berani berkeringat wah mau dong buat gue ya enak aja beli sendiri dong di toko sebelah juga jual udah ah gue jogging dulu ya keburu siang nih eh tunggu dulu dong gue ikut gue ikut cheers alkaline powered air minum dengan pH up to 8,5 membantu menyeimbangkan pH tubuh sehingga badan tetap bugar dan tidak mudah sakit cheers alkaline powered bisa didapat di hypermark giant ranchmark lote mark dan toko-toko di sekitar kamu cheers so fresh so good cheers alkaline powered berani berkeringat ini asik banget deh ganggu aja lagi ngapain sih ini aku lagi dengerin lagu di radio favoritku lewat aplikasi Sephara Sephara? apaan tuh? Sephara ini aplikasi karya anak bangsa disini kamu bisa dengerin radio musik dan podcast favorit kamu selain itu di Sephara kita bisa live chat sama penyiarnya dan bisa komenin kontennya juga keren kan? keren banget selain itu apa lagi? banyak deh kamu belum download Sephara beruang aja download sekarang karena Sephara mau bagi-bagi hadiah sampai puluhan juta rupiah wah seriusan? serius dong caranya gimana? download Sephara via Play Store atau App Store di smartphone kamu dan follow juga sosmednya di atsvara underscore official nanti full lebih lanjutnya ada di sana siap langsung nih aku download Sephara sip mantap download Sephara S-V-A-R-A dan dapetin hadiah total jutaan rupiah penasaran? yuk download dan pakai Sephara sekarang sekarang radio sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga caranya gampang tinggal ketik alamat web radio.garden kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya langsung deh anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun anda mau Still on 98.0 Sonora FM News Trafican Music Hai back again di sini dan udah satu malam aja di program poporate kamu dimana lagi kalau bukan di Asia Sik Asya Music Sekali lagi caranya gampang tinggal ketik alamat web radio.garden kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman anda Radio Sonora Healthy Talk Baik Sobat Sonora kita lanjutkan program acara Healthy Talk kali ini ya hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widia Mandala Surabaya atau UKWMS dan kita masih membahas tentang obrolan gangguan pendengaran pada lansia bersama dengan Dr. Wiyono Hadi SPTHT KLK beliau spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala dan juga leher dan kebetulan beliau juga adalah dosen tetap di FKUKWMS selain beliau juga seorang praktisi tentunya di sebuah lembaga rumah sakit di Surabaya Baik dokter kita ke bahasan selanjutnya yang tadi sempat ketunda kalau kita berbicara tentang permasalahan gangguan pendengaran khususnya pada kaum lansia mereka-mereka yang sudah lanjut usia khususnya terkait dengan presbikosis ini dampaknya kan cukup komplek bukan hanya dampak secara fisik tapi juga secara psikis akan menurunkan rasa percaya diri juga akan ada gangguan pendengaran juga di dalamnya nah kalau memang kondisi itu tidak bisa terskip artinya sudah pasti itu hukum alam natural akan terjadi seperti itu berarti kan harus di dikondisikan bagi mereka anggota keluarga ini bagaimana harus bersikap bila di tengah-tengah keluarga mereka ini ada mereka yang sudah lanjut usia tapi mengalami presbikosis nah mohon silahkan untuk dijelaskan ke kita semua oke ya baik mas jadi begini yang sering terjadi di masyarakat adalah itu apa ya seperti pertengkaran biasanya mas pertengkaran nah dalam hal ini biasanya ya itu dari yang muda ingin berbicara dengan suara yang intensitas biasa sementara dari orang tua tidak mendengar sehingga orang tua pada umumnya marah ini ngomong kalau gak saya dengar coba dikeraskan kemudian kalau suara dikeraskan orang tua merasa seperti dimarahi dan ini memang serba-salah jadi dalam hal ini memang harus perlu kesabaran dari keluarga yang harus bisa mengerti keadaan psikologis dari orang tua kita yang kebetulan mengalami persikosis ini nah jadi kalau kita keraskan suara kita konotasinya memarahi kalau suara kita dengan intensitas yang normal itu juga mendengar dan itu juga akan menimbulkan dampak yang kemarahan juga jadi dalam hal ini perlu memang dilakukan edukasi secara pelan-pelan tentang kondisi yang sebenarnya bahwa adanya gangguan pendengaran ini ada suatu proses alamiah yang akan diterima akan dialami oleh semua orang kemungkinan akan terjadi seperti ini jadi kalau sebenarnya orang tua kita sudah memahami situasi seperti itu itu pada umumnya sudah clear sebenarnya sebenarnya hanya komunikasi bagaimana memberikan penjelasan tentang situasi itu gitu aja mas intinya adalah kita pahamkan kepada orang tua kita bahwa suara aku keras suara kita keras bukan karena marah karena memang ada kendala pendengaran nah apa bahasan terakhir ini sangat rilis sekali dengan pertanyaan mas Agusta nih dok terima kasih mas Agusta dipandaan juga bergabung hari ini ya mama saya itu udah sepuh dan mengalami presbikusis seperti yang dokter tadi sampaikan cuma saya kok bingung ya semakin saya bersuara nada tinggi beliau gak mendengar tapi kalau sampai mulut saya nempel di telinganya dengan suara rendah pun beliau mendengar nah apa itu memang kondisi seorang yang mengalami presbikusis mohon penjelasannya oke baik oh iya yang ini belum saya jelaskan di awal memang kalau kita lakukan pemberisan pendengaran mas itu utamanya pada frekuensi tinggi memang kalau kita teriak dengan nada yang tinggi itu justru memang dia tidak mendengar nah kemudian kalau mengenai nada agak rendah itu malah mendengar itu memang seringkali begitu jadi kalau kita kita membuat seperti gambar grafik gitu mas ya seperti gambar grafik itu seperti grafiknya itu seperti penurunan dari kalau kita dari gunung itu menurun gitu jadi semakin jadi kalau kita membuat satu kotak dari kiri ke kanan itu nanti dari kiri biasanya lebih tinggi kemudian semakin kekas semakin turun seperti kita menurun ini bukit gitu nah semakin ke kanan itu adalah frekuensi tinggi memang benar bahwa kalau semakin kita gunakan frekuensi tinggi di dalam penyampaian itu memang pendengaran justru tidak terlalu mendengar tapi kalau kita dengan suara yang lebih rendah frekuensinya rendah suara kita direndahkan itu malah seringkali mendengar rendah itu bukan suara suara lebih lemah bukan mas ya tetapi kalau kita menggunakan suara tinggi dengan melengkeng kan beda ada suara bass ada suara triple gitu maksudnya itu berbeda oke sepertinya juga bisa menjadi solusi tuh dok daripada kita teriak-teriak orang tua malu udah deketin aja berbicara dekat gitu sepertinya lebih nyaman jadinya dok ya memang betul cara juga berpengaruh memang cara berpengaruh baik dokter kita pengen ngebahas lebih jauh lagi tapi apa boleh buat waktu juga yang harus membatasi kita sebagai closing statement dan juga poin dari obrolan kita sekaligus tip dok terhadap permasalahan gangguan pendengar di lansia apa yang mungkin ingin dokter edukasi dan dokter pahamkan untuk baik dari sisi mereka yang lansia sendiri ataupun mereka yang menjaga para kaum lansia silahkan dokter baik baik mas jadi kalau kita memiliki keluarga orang tua kakek ibu apa atau kakek nenek yang sudah masih sehat di usia senjanya tentu kita perlu perlakuan dengan baik terutama bagi yang alami gangguan pendengaran itu sebaiknya kita tetap harus memberikan pengertian edukasi yang baik kepada mereka jangan sampai terjadi benturan-benturan komunikasi sehingga akan terjadi gangguan apa namanya gangguan psikologis diantara anggota keluarga kemudian bila ada gangguan pendengaran pada usia tua dengan adanya komorbid atau penyakit penyerta sebaiknya kita yang muda-muda juga harus selaten untuk mengantar orang-orang tua kita untuk mengendalikan penyakit-penyakit penyertanya sehingga supaya tidak gangguan pendengaran menurun secara progresif itu saja yang penting adalah komunikasi mas di rumah ya komunikasi yang baik baik itu dengan suara maupun dengan gerak bibir yang itu mudah-mudahan tidak akan terjadi konflik di rumah dokter wiyono hadir terima kasih banyak sangat banyak sekali informasi yang ada satu lagi monggo silahkan masih bisa ini ya silahkan dokter silahkan ya satu lagi pada umumnya mas pada orang tua kita itu kalau yang persikosis itu seringkali tidak mau menggunakan alat bantu dengar itu pada umumnya malu memang alat bantu dengar itu kesannya akan berbeda kalau kita menggunakan kacamata mas ya kacamata mulai dari kecil kita juga tidak apa-apa tapi kalau dengan alat bantu dengar rasanya seperti aib dalam hal ini memang diperlukan support dari keluarga untuk orang tua kita bahwa penggunaan alat bantu dengar itu tidak memalukan bukan aib sehingga tidak apa-apa kita menggunakan alat bantu dengar itu dan alat bantu dengar yang ada di pasaran pun juga cukup stylish sekarang modelnya ya dok betul jadi alat bantu dengar itu memang kalau yang dulu-dulu itu alatnya besar kemudian ada kabel ada baterai disaku itu memang mungkin pada orang-orang yang sensitif perasaannya akan malu tapi sekarang yang ada intratanah istilahnya dia bisa masuk ke dalam liang telinga yang tidak kelihatan dari luar itu ada baik kita akan memilih model yang seperti apa baik memang menjadi PR kita semua sahabat sonora untuk merubah stigma ini bahwa gangguan pendengaran itu suatu hal yang pasti akan terjadi pada siapapun di lanjut usia cuma bagaimana hidup masih tetap berkualitas walaupun gangguan pendengaran ini terjadi pada kita itu yang menjadi PR bersama kira-kira seperti itu ya dokter baik dokter terima kasih terima kasih banyak di salah-salah kesibukan Anda sudah banyak mengedukasi kita hari ini seputar masalah gangguan pendengaran di lensi sehat selalu dokter semoga terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat siang untuk para pendengar semua semoga apa yang kita sampaikan kita diskusikan memberikan manfaat terima kasih selamat siang selamat siang dokter terima kasih banyak sahabat Sonora sampai disini bersamaan kita di program acara Healthy Talk hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Fakultas Kedokteran UKWMS Surabaya saya Andri Kemarudin pamit sampai jumpa good nutrition good lifestyle be healthy this is Healthy Talk